PUSKESMAS PEMBANTU Beginilah kondisi terkini Puskesmas Pembantu atau Pustu yang berlokasi di Desa Pasar Jati, Kecamatan Astambul, Kabupaten Banjar. Fasilitas kesehatan yang sudah berdiri puluhan tahun ini, kondisinya cukup memprihatinkan. Meski tampak kusam dan tak layak karena beberapa bagian atapnya sudah tidak ada dan platform yang hancur, namun masih tetap dipungsikan guna memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Kondisi seperti ini dikelulukan oleh pihak Pustu dan masyarakat dan berharap mendapatkan perhatian dari pemerintah daerah. Sama di sini melayani, kalau ada posyandu balita, posyandu lansia di sini. Jadi misalnya posyandu balita itu kan, balitanya itu ada yang datang sekitar 50-70an, tetapnya kami layani di sini, biarkan berjumpul masyarakat itu antusiasa saja, Pak. Dengan bangunan segini, apatengkan mereka itu dapat pelayanan. Jadi kita melihat sudah beberapa tahun ini kelihatannya untung saja ketemu semuanya. Jadi kalau menurut aku, artinya disesuaikan kalau ada-ada di desa lain, sedangkan di desa Pasar Jati ini belum pernah mempermanen lagi. Apalagi termasuk di jalan Ayani ini kan kelewatan jalan. Jadi kita malu juga, Pak. Artinya Pasar Jati ini kata-kata sesuai, fokus masnya hancur. Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar mengatakan, pihaknya tidak bisa melakukan renovasi lantaran letak pustu yang mepet dengan jalan. Namun sejauh ini pihaknya sudah mengintruksikan Kepala Puskesmas Astambul untuk mencarikan lahan ataupun rumah warga yang mau disewakan untuk memindah pustu ini. Ini terkait pustu yang di Pasar Jati, Kecamatan Astambul. Kita sudah berusaha melaksanakan dan kita sudah sampaikan dengan pimpinan Puskesmas bahwa untuk pustu Pasar Jati itu kalau kita lakukan perbaikan, di dalam aturan itu melanggar bangunan itu di jalan Ahmad Yani harus 35 meter dari Sepadang Jalan. Nah kalau kita lakukan upaya perbaikan, nantinya akan bermasalah karena melanggar aturan. Nah untuk itu, kemarin kita sampaikan dengan pimpinan Puskesmas. Pertama ada dua langkah yang harus dilakukan. Kita suruh cari rumah penduduk yang mau disewakan. Nah rumah penduduk itu disewakan untuk kegiatan pustu yang ada di wilayah Pasar Jati dan sekitarnya. Kemudian yang kedua, kita juga sampaikan dengan pimpinan Puskesmas, cari lahan. Nah lahan, kosong, apakah rumah, apakah tanah, yang nantinya akan kita lakukan proses pembelian melalui proses perencanaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Pustu ini sendiri melayani tiga desa yakni Banua, Anyar, Pasar Jati, dan Danau Salak dengan melayani pasien sekitar 20 orang setiap harinya. Dari Kabupaten Banjar, Yaini Hamidi, BanuaTV.com melaporkan.